Tutuplah engkau denganku Hihihihiter Halo TSSKU Berjumpa kembali dengan Manusia Madesu di Easy Film Selamat datang di bulan Ramadan Untuk kawan-kawanku yang Melaksanakannya, oke Baiklah, kali ini Gua akan meringkas Ben Skinhead Bernama Bu Zen Glory Mereka adalah Ben Skinhead Yang dikenal sebagai Ben pendukung tim sepak bola Asal Inggrisokite CSKU Sebelum kita mulai seperti biasa Kita intro dulu guys Bad-bad-bad-bad Bagaimana akan kita Menc اللi manusia Membraikan mata Mengosongkan jiwa Seair kesudean Tak lagi kau dengar Ini adalah saat yang Kau melihatnya Ikutlah bersamaku Berjalan bersama ku Dengan apel membara Dengan asap bermakna Marilah alapan Cari kenyataan Marilah alapan Cari kenyataan Scene dibuka oleh seorang pria Polandia Bernama Mark Malosky Atau yang lebih akrab bisa paham Mark Pada tahun 90an Ia mulai menyukai musik punk rock Selasang ayah memberikan album kompilasi Remons Yang benar-benar langka Lalu di saat ia berusia 15 tahun Ia sering menghadiri acara-acara musik punk di Polandia Karena tertarik dengan solidaritas skena tersebut Bahkan Saking seringnya Ia datang ke berbagai acara komunitas Hingga memiliki banyak teman Dari berbagai skena termasuk metal dan black metal Kemudian ketika Mark sedang menghadiri acara festival musik besar Ia bertemu dengan Bartes Dan mulai menjalin persahabatan Karena sama-sama menyukai musik punk rock Mereka Akhirnya menghabiskan banyak waktu Dengan berbincang bersama Sambil membicarakan banyak hal Yang terjadi di skena punk dunia Sampai membentuk band bersama teman sekolahnya Dengan memainkan lagu-lagu seperti Sex Pistol dan Remons Lalu Mark Mulai menyukai musik skinhead Sampai mendengarkan lagu-lagu band skinhead inggris Seperti Cox Parer dan Cockney Reject Meski di priori tersebut Papualitas skinhead tidak sebesar dulu Tetapi menurutnya Gaya tersebut merupakan gaya yang benar-benar sangat keren Selain itu Ia juga bermimpi Ingin membangkitkan kembali Popualitas skinhead dan oi di dunia Walaupun Dianggap mustahil oleh teman-temannya Namun sejak saat itu Ia mulai merubah penampilannya Seperti seorang skinhead Dengan rambut botak dan sepatu boot Dr. Martin Yang identik dengan subkultur tersebut Beberapa bulan kemudian Mark memutuskan pindah ke Inggris Karena ingin menempuh pendidikannya di universitas Di sana Ia mengunjungi salah satu bar cukup terkenal Yang selalu dipenuhi oleh para supporter sepak bola West Ham United Karena hal tersebut Mark menjadi supporter garis keras Dari West Ham United Yang sebagian besar berisi para holigans dan kelompok skinhead Selain itu Ia juga selalu hadir Jika tim kesayangannya bertanding Meski ia sendiri sibuk dengan mata kuliahnya Lalu saat Mark sedang menghadiri pertandingan Antara West Ham United Dan musuh abadinya Millwall FC Ia bersama teman-temannya datang ke pertandingan tersebut Walaupun mereka harus masuk ke kandang musuh terbesarnya Meski awalnya tidak terjadi apa-apa Namun setelah pertandingan selesai Kedua supporter terlibat bentrok di stasiun bawah tanah Saat Mark dan kawan-kawan akan kembali pulang Saat itu Mark berusaha kabur Dari kejaran supporter Millwall Yang sangat banyak Hingga ia bertemu dengan Mario Yang merupakan orang Polandia Dan sesama supporter West Ham United Mereka Akhirnya berkenalan Dan mulai menjalin pertemanan yang cukup akrab Di sisi lain Rivalitas antara West Ham United dan Millwall Telah berlangsung selama bertahun-tahun Dan telah memakan banyak korban jiwa Walaupun belum tahu awal mula Kenapa mereka bersetru Hingga bunuh-bunuhan Tetapi rivalitas kedua tim tersebut Masih berlangsung hingga sekarang Meski tidak sekejam dan sebrutal dulu Pada tahun 2009 Ia tak sengaja bertemu dengan teman lamanya Bernama Bart Saat menghadiri acara musik yang digelar di wilayah London Ia lalu mengajak Bart Ke klub tongkrongannya Yang merupakan tempat para supporter West Ham untuk berkumpul Di sana Ia mengenalkan ke Mario Dan mulai sering nongkrong bersama Beberapa bulan kemudian Mark mengajak kedua temannya Untuk mendirikan band Yang ia sebut sebagai Boots and Glory Karena Ia ingin kembali membesarkan Popularitas Oi dan Skinhead Yang telah tergantikan saat itu Oleh subkultur Imo dan Popang Mereka Mulai melakukan sesi latihan Selama dua bulan Tanpa adanya seorang basis Namun karena formasi tersebut dirasa kurang Mario kemudian menemui teman baiknya Bernama Liam Yang saat itu baru pulang dari Australia Saat bertemu Mario meminta Liam Untuk bergabung dengan band barunya Karena kurangan personil Meski awalnya Liam sempat menolak Karena alasan pribadi Tetapi akhirnya ia setuju Namun ia ingin menjadi seorang gitaris Masuknya Liam Kedalam formasi Membuat Bart mengambil alih posisi bass Dan mulai melakukan sesi latihan yang lebih serius Beberapa minggu kemudian Mereka tampil untuk pertama kalinya Di klub malam dengan formasi Mark pada vokal Liam pada gitar Bartes pada bass Dan Mario pada drum Pertunjukan pertamanya Dianggap berhasil Yang membuat mereka mulai mendapatkan banyak perhatian Karena disaat semua orang membawakan musik pop-punk Yang sedang sangat populer Namun mereka muncul dengan gaya skinhead Dan menyanyikan lagu-lagu dengan tema tentang sepak bola Pada tahun 2010 Mereka bergabung dengan label independen Dan merilis album pertamanya yang membawa nama mereka Mulai dikenal oleh banyak orang Selain mereka berhasil sukses secara komersial Mereka juga dianggap sebagai salah satu band Yang membuat skinhead dan Oi mulai kembali populer Hingga anak muda di Inggris Dari pria hingga wanita Menjadi momentum tersebut sebagai tren Yang membuat subkultur Oi semakin berkembang Hingga seorang kritikus musik Dari sebuah majalah Menyebut musik mereka sebagai modern British Oi Dengan lagu-lagu yang penuh kegembiraan Lalu untuk mempromosikan album pertamanya Mereka melakukan tour di Inggris Selama beberapa bulan Yang membuat mereka memiliki basis penggemar yang luar biasa Selain itu Mereka juga terus konsisten merekam lagu Dan merilis EP 2 sekaligus Yang membuat mereka disekani oleh komunitas bawah tanah Pada tahun 2011 Boost and Glory ditemui oleh seorang promotor acara Yang menawarkan mereka tampil menjadi band pembuka untuk band Rancid Namun Mark menolak tawaran tersebut Karena mereka harus melakukan tour Setelah merilis album keduanya Lalu saat diwawancara Mark mengatakan jika sebenarnya Ia ingin tampil bersama Rancid Karena itu adalah kesempatan besar Yang bisa meningkatkan ketenaran mereka Namun karena jadwal tour Yang tak bisa dibatalkan Ia harus menolak dan membuang kesempatan besarnya Sepanjang periode tersebut hingga tahun 2012 Mereka menghabiskan banyak waktu Untuk melakukan tour Dan menulis materi baru Karena kesibukan dan jadwal yang sangat padat Para personil mulai kelan Hingga Bartes dan Mario Merasa jenuh dengan aktivitas bandnya Pada tahun 2013 Bartes dan Mario Mengundurkan diri secara baik-baik Karena ingin menghabiskan banyak waktu Bersama istri dan anaknya Awalnya Mark berusaha menahan mereka Karena tak mau kehilangan teman-teman baiknya Namun setelah mereka menjelaskan maksud Dan tujuan mereka keluar Mark akhirnya mengerti Dan menghormati Keputusan kedua temannya tersebut Kepergian Bartes dan Mario Berdampak besar Untuk kualitas musik yang mereka mainkan Sehingga Liam juga sangat kesulitan Untuk mencari personil baru Yang sesuai dengan karakter musik mereka Lalu setelah beberapa bulan mencari pengganti baru Mereka akhirnya merekrut Bubble dan Tommy Untuk mengisi poesi bass dan drummer Dengan formasi tersebut Mereka merilis video klip terbarunya Yang membawa mereka dikenal secara internasional Karena video klip tersebut Telah ditonton lebih dari 70 juta kali di channel youtube Dan menjadi lagu tersukses yang pernah mereka rilis Bahkan Saking suksesnya Mereka menerima banyak tawaran untuk tampil Di berbagai negara Dan melakukan tour Eropa untuk pertama kalinya Pada tahun 2014 Mereka ditemui oleh label besar Yang menginginkan mereka untuk bergabung Namun mereka Menolak tawaran tersebut Meski harus kehilangan kontrak senilai jutaan dolar Menurut Liam Tawaran tersebut memang sangat menjanjikan Karena selain mendapatkan banyak uang Label tersebut juga akan membantu menaikkan ketenaran mereka Namun dibalik itu semua Mereka merasa akan dibatasi Dalam pembuatan lagu Dan harus mematuhi semua peraturan Yang telah dibuat oleh pihak label Selain itu Mereka juga mengatakan Jika mereka lebih nyaman bergabung dengan label kecil Karena akan membebaskan mereka Untuk melakukan hal apapun Termasuk membuat lagu sesuai keinginan mereka Tak lama setelah itu Mereka bergabung dengan label independen Dan merilis album yang kembali berhasil sukses secara komersial Album tersebut terjual lebih dari 100 ribu kopi Hanya dalam waktu satu minggu Dan menjadi album terlaris yang pernah mereka rilis Dalam album tersebut Mereka menampilkan lirik yang mencakup topik tentang kehidupan Sosial masyarakat Kelas pekerja Dan kebanggaan mereka terhadap tim sepak bola WSM United Hal tersebut Membuat mereka semakin digemari Oleh para penikmat musik OI Terutama para pencinta klub sepak bola WSM United Pada tahun 2015 Mario memilih keluar dari band Karena masalah yang tak bisa dijelaskan Posisi sebagai drummer Lalu digantikan oleh Frank Yang merupakan salah satu teman baik Liam Bersama drummer barunya Mereka datang ke Indonesia Untuk tampil di Jakarta Dengan band asal Hong Kong bernama OI Squad Yang menjadi band pembukanya Dalam acara tersebut Mereka tampil mengagumkan Dengan lagu-lagu hitsnya Termasuk London Skinhead Crew Yang sangat fenomenal Selain itu Mark juga berorasi Dengan membicarakan hal yang membangkitkan semangat Dan berterima kasih Atas sambutan yang luar biasa Dari skena punk dan skinhead di Indonesia Lalu saat diwawancara Mark mengatakan jika ia sangat terkesan Dengan antusias para penggemarnya di Indonesia Mereka juga berharap bisa kembali ke Indonesia Dan mengunjungi tempat-tempat keren di Pulau Bali Pada tahun 2017 Mereka melakukan sesi rekaman Untuk album baru yang akan segera dirilis Dalam album tersebut Mereka menambahkan instrumen Yang belum pernah digunakan sebelumnya Seperti benzo, mandolin, dan piano Agar bisa lebih menarik Hal itu digagas oleh Mark Yang bersikeras karena ingin membuat karya baru Yang berbeda dengan band skinhead pada umumnya Hingga mereka bisa dibilang sebagai band skinhead pertama di dunia Yang menggunakan alat musik tersebut dalam lagu-lagunya Lalu setelah album tersebut resmi dirilis Mereka mulai melakukan tur panjang di Amerika Selama hampir 10 bulan Hingga karena jadwal pertunjukan yang sangat padat Membuat para personilnya kelelahan Karena kurangnya istirahat Kemudian Babels Yang merasa tertekan karena jadwal pertunjukan yang sangat padat Akhirnya memutuskan keluar dari band Karena ingin kembali ke Inggris Untuk menjalani hidup normal bersama anak dan istrinya Posisinya sebagai basis Kemudian digantikan oleh Cema Jurita Pada tahun 2018 Salah satu lagu baru mereka Berhasil masuk ke tangga lagu mainstream di Inggris Yang membuat mereka menjadi sangat terkenal Namun di tengah kerusahaan band tersebut Lia memutuskan keluar dari band Karena ingin fokus dengan pekerjaan baru dan keluarga kecilnya Hal tersebut membuat Mark menjadi satu-satunya anggota pendiri Yang masih aktif hingga saat ini Lalu setelah kepergian Liam Mark kemudian merekrut seorang gitaris bernama Khan Yang memiliki karakter sama seperti Liam Pada tahun 2019 Setelah mereka muncul di festival musik besar yang digelar di Eropa Mereka merilis album kelimanya Dan berencana akan melakukan tour dunia Namun karena pandemi COVID-19 Tour yang telah mereka jadwalkan Harus ditunda dengan waktu yang tidak ditentukan Meski saat itu banyak penggemarnya yang merasa kecewa Namun hal tersebut mereka lakukan Demi kebaikan semua kru dan para personilnya Pada tahun 2023 Mereka mengumumkan melalui akun Instagramnya Bahwa mereka akan melakukan tour 6 kota di Indonesia Seperti Jogja, Seragen, Bandung, Solo, Surabaya, dan Bali Selain itu Mereka juga mengungkapkan kerinduannya terhadap Indonesia Dan ingin cepat merasakan atmosfer dari skenapang dan skenet di Indonesia Tapi mereka berharap jika penampilannya kali ini Tidak mengecewakan para penggemarnya Karena hanya Mark yang menjadi satu-satunya anggota pendiri yang masih tersisa Di sisi lain Mereka dianggap sebagai salah satu band paling penting Untuk kebangkitan skenet Setelah menghilang selama beberapa tahun Selain mereka membawakan lagu dengan tema praterotisme dan sepak bola Mereka juga sangat menentang adanya skenet saap kanan Yang akan menghancurkan citra skenet Walaupun band tersebut telah melakukan banyak pergantian personil Namun mereka masih tetap aktif Dan terus konsisten Hingga sekarang Lalu film pun Lalu film pun Lalu film pun Selesai Tetaplah bermusik Untuk merayakan kebebasan dan kemerdekaanmu Bye Tukang cuang kioket CSCS Go Terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini Gak selesai Saya beserta jajaran berandal malam Kembali pamit undur diri Sampai jumpa di episode berikutnya Bye 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 Ampura balelol CSCO Selamat Saur Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih.